Halo, nama saya, EWN12, kelas 5.0.1. Hari ini saya akan memasakkan tentang pada konsep door air. Siklus adalah, sirkulasi atau perputaran air secara atas menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Sekarang saya akan memasakkan tentang tahapan door air. Tahapan pertama adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Tahapan kedua adalah kondensasi atau penggunaan kondensasi adalah ketika suhu turun uap air berubah menjadi titik-titik air. Tahapan ketiga adalah pesipitasi atau pengendapan. Pesipitasi adalah titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Tahapan keempat adalah infiltrasi atau air tanah. Air hujan yang turun di permukaan darat akan menguap menjadi air tanah. Tahapan kelima adalah air tanah yang melembes ke sungai akan mengalir ke laut. Air di sungai juga bisa menguap. Selain air di sungai, terdapat air di laut dan air di danau. Selain itu, terdapat tumbuhan yang dapat menguapkan huap air ke udara. Disebut transpirasi. Itulah tahapan door air. Siklus air di kelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu siklus kecil atau siklus pendek, siklus sedang, siklus besar, atau siklus panjang. Tahapan saya akan menikmati tentang siklus kecil atau siklus pendek. Pada siklus kecil atau siklus pendek, terdapat tiga tahapan. Tahapan pertama adalah evaporasi atau penguapan. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Tahapan kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Tahapan ketiga adalah hujan. Hujan di permukaan laut. Siklus sedang. Siklus sedang terdapat enam tahapan. Tahapan yang pertama adalah air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Tahapan kedua adalah terjadi evaporasi. Tahapan ketiga adalah uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Tahapan keempat adalah kondensasi atau pengembunan. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Tahapan kelima adalah hujan. Turun hujan di permukaan daratan. Tahapan keenam adalah air mengalir di sungai menuju ke laut kembali. Sekarang saya akan membahas tentang siklus besar atau siklus panjang. Pada siklus besar atau siklus panjang terdapat sembilan tahapan. Tahapan yang pertama adalah evaporsi atau penguapan. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Tahapan kedua adalah huap air mengalami sublimasi. Tahapan ketiga adalah pembentukan awan yang mengandung kristal es. Tahapan keempat adalah awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Tahapan kelima adalah kondensasi atau pengembunan pembentukan awan. Tahapan keenam adalah turun salju. Tahapan ketujuh adalah pembentukan glaster. Tahapan keelapan adalah glaster mencari membentuk aliran sungai. Tahapan kesembilan adalah air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian menuju ke laut kembali. Terima kasih sekian menyelesaikan tentang daun air dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.